Intro Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada Damai dan sukacita oleh roh kudus Melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua Ayat renungan hari ini terdapat di dalam Amsal pasal 3 ayat 24 sampai 26 Tertulis demikian Jikalau engkau berbaring Engkau tidak akan terkejut Tetapi engkau akan berbaring dan tidur nyenyak Janganlah takut pada kekejutan yang tiba-tiba Atau kepada kebinasaan orang fasik Bila itu datang Karena Tuhan lah yang akan menjadi sandaranmu Dan akan menghindarkan kakimu dari jerat Demikian firman Tuhan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus Hari ini kita akan berdoa bersama Khususnya buat saudara-saudara yang seringkali Dilanda oleh rasa takut Apapun rasa takut itu Khususnya yang berhubungan dengan malam hari Keadaan gelap Hal-hal yang ada di sekitar saudara Mungkin rumahmu membuat saudara takut Mungkin kamar saudara membuat saudara takut Segala rasa takut itu menjadi seperti jerat di dalam hidup saudara Mau ke kamar mandi takut Mau ke lantai atas rumah takut Kemana-mana takut Dan ketakutan-ketakutan itu membuat saudara menjadi terbatas dalam beraktivitas Firman Tuhan berkata Alami begitu sering hampir setiap hari Sehingga mengganggu waktu tidur saudara Hal ini membuat saudara takut untuk tidur Saudara bermimpi buruk seringkali sampai tidak bisa bernafas Seperti ada yang menekan dada saudara Dan beberapa kali saudara berjalan di dalam tidur Ini bukan hal yang normal saudara Tetapi ada kuasa okultisme Kuasa roh jahat Yang sedang bekerja mengganggu kehidupan saudara Firman Tuhan berkata bahwa jika engkau berbaring Engkau tidak akan terkejut Karena Tuhan menjaga saudara Kita akan tidur dengan nyenyak Karena Tuhan Yesus beserta dengan kita Memberikan ketenangan dan perlindungan Karena itu kita akan berdoa Dan meminta pertolongan Tuhan Yesus Buat setiap saudara yang mengalami mimpi-mimpi buruk Supaya hari ini juga saat ini Mengalami kelepasan Dan dibebaskan oleh kuasa Tuhan Yesus Kristus Yang ketiga saudara Kita akan berdoa untuk saudara-saudara Yang seringkali mengalami gangguan setan-setan Bentuknya bisa bermacam-macam Mungkin berupa suara-suara aneh di rumah saudara Suara-suara di telinga yang memberikan perintah-perintah yang tidak benar Mungkin saudara melihat roh-roh jahat Atau setan-setan yang menakutkan di rumah Di kantor, di sekolah, di jalanan, atau di tempat-tempat lain Kita berdoa supaya Tuhan melenyapkan setiap gangguan kuasa setan Di dalam hidup saudara dan melepaskan saudara Serta melindungi saudara dari gangguan setan dan roh-roh jahat Mulai saat ini saudara tidak akan lagi melihat roh-roh jahat Matamu akan ditutup oleh Tuhan Sehingga tidak lagi melihat fenomena roh-roh jahat dan kuasa kegelapan Melainkan saudara akan dipakai Tuhan Untuk melihat penglihatan-penglihatan yang mulia Yang dari Tuhan Saudara yang dikasih Tuhan sebagai anak-anak Tuhan Tuhan memberikan kepada kita kuasa Untuk mengalahkan iblis Mengusir setan-setan Oleh kuasa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kita diberikan kemenangan Satu syarat saja yang diminta oleh Tuhan Yaitu agar kita hidup benar di hadapan Tuhan Jangan kita main-main dengan dosa Jangan main-main dengan iblis Biarlah hidup kita sungguh-sungguh kita persembahkan kepada Tuhan Firman Tuhan berkata Tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis Maka iblis akan lari daripadamu Kalau saudara sering diganggu oleh kuasa setan iblis Cek diri saudara Apakah ada dosa Apakah saudara membuka diri saudara Terhadap kuasa-kuasa jahat Kuasa-kuasa kegelapan Atau mungkin saudara tidak menyadari Telah membuka diri Mari saudara hari ini juga Serahkan seluruh hidupmu kepada Tuhan Persembahkanlah dirimu Persembahkanlah tubuhmu Sebagai persembahan yang hidup Yang kudus dan yang berkenan kepada Tuhan Dalam 1 Yohanes 4 Ayat 4 bagian B tertulis Sebab roh yang ada di dalam kamu Lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia Saudara yang dikasih Tuhan Roh Tuhan ada di dalam kita Dan roh Tuhan itu lebih besar Dari segala roh yang ada di dunia ini Dia lebih besar dari roh-roh jahat Roh-roh setan Roh-roh iblis Sehingga saudara tidak akan bisa Diganggu oleh kuasa setan Hari ini saudara Saya percaya terjadi kelepasan Oleh kuasa firman Tuhan Tuhan Yesus memberikan kelepasan Kepada setiap saudara Dan memberikan saudara kehidupan Yang berkemenangan Mari kita berdoa Bapak di dalam surga Bapak dalam nama Tuhan Yesus Kristus Saat ini kami berdoa Untuk setiap saudara-saudara Yang mendengarkan renungan ini Dan yang saat ini bersama-sama berdoa Hambamu berdoa untuk mereka ya Tuhan Agar engkau memberikan mereka kelepasan Dari segala rasa takut Melimpahkan mereka damai sejahtera Suka cita daripada Tuhan Tuhan lindungilah mereka Dan bebaskan mereka Dari segala ikatan mimpi-mimpi buruk Yang mengganggu tidur mereka Di dalam nama Tuhan Yesus Kelepasan terjadi Dan Tuhan memberikan mereka Tidur yang nyenyak setiap hari Kami berdoa untuk setiap saudara Yang seringkali diganggu oleh Kuasa-kuasa kegelapan Tutup mata mereka Tuhan Sehingga mereka tidak melihat Fenomena kuasa kegelapan Dan lindungi mereka Tuhan hancurkan Patahkan setiap kuasa rojahat Yang coba-coba mengganggu mereka Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kelepasan terjadi Kemenangan diberikan oleh Tuhan Kepada setiap mereka Pada saat ini Terima kasih Tuhan Bila ada di antara saudara-saudara ini Yang masih hidup dalam dosa Saat ini ya Tuhan Oleh kuasa kasihmu Tuhan Ampunilah mereka Dan mereka akan hidup benar di hadapanmu Mari saudara Buat janji di hadapan Tuhan Berjanji dan berkomitmen Untuk hidup benar di hadapan Tuhan Terima kasih Bapak Terpujilah namamu Ampunilah dosa kami Dan kami mau mempersembahkan seluruh hidup kami Sebagai persembahan yang hidup Yang kudus dan yang berkenan Kepada mu Terima kasih Bapak Kami percaya Pemulihan terjadi saat ini Kuasa dan kemenangan terjadi Kelepasan terjadi saat ini Segala kuasa-kuasa jahat Kuasa setan dihancurkan Dan setiap kami Berjalan dalam keberanian Dalam damai sejahtera Sukacita Dan kemenangan Di dalam Tuhan Yesus Kristus Terima kasih Bapak Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami berdoa Dan mengucap syukur Haleluya Amen Puji Tuhan Saudara yang dikasih Tuhan Saya percaya firman Tuhan Berkuasa menolong setiap kita Firman Tuhan memberikan kepada setiap kita Kemenangan dan kekuatan Roh Kudus akan memberikan Hikmat dan pengertian Kepada setiap kita Untuk lebih lagi Mengerti kebenaran firman Tuhan Tuhan Yesus memberkati Saudara semua Sampai jumpa dalam renungan Yang berikutnya Haleluya Haleluya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Tuhan Yesus Kristus